Masa pengunjuk rasa menguasai jalanan ibu kota Ekuador Kito dan juga memprotes kebijakan penghematan anggaran yang dicanangkan Presiden Lenin Moreno. Aksi protes berlangsung sepanjang hari Selasa, masa mengokupasi jalan raya tepatnya di sekitar gedung Dewan Perwakilan Rakyat Ekuador, sehingga transportasi masal tidak beroperasi. Masa yang kecewa dengan kebijakan penghematan anggaran meluapkan emosi dengan membakar berbagai fasilitas publik. Kekerasan terus terjadi sejak sepekan terakhir setelah Presiden Lenin Moreno mencabut subsidi sehingga membuat harga bahan bakar terus naik. Negara dengan 17 juta penduduk ini diambang keterperukan ekonomi, apalagi aksi demonstrasi terus melebar hingga melibatkan penduduk asli turun ke jalan memprotes kebijakan ini.